Kasih sayang dalam Islam adalah kasih sayang yang syar'i Artinya yang diperintahkan, diatur langsung oleh Allah SWT Dan dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW Itu yang pertama Jadi bukan ilham manusia semata-mata karena keinginan manusia, tidak Tapi itu merupakan syariat kewajiban Berkewajiban dan datangnya dari Allah dan dari sunnah Rasulullah SAW Kemudian yang kedua, kasih sayang yang ada di dalam Islam itu muqayyada Bukan kasih sayang yang lepas tidak ada aturannya Tidak ada aturannya Jadi semua ada aturannya, semua ada contohnya Tidak kebablasan, kata orangnya Tidak berlebihan dan tidak kurang Karena ada rambu-rambu Ada rambu-rambu Misalkan, kasih sayang kepada sesama Islam seperti apa Kasih sayang kepada orang di luar Islam batasannya seperti apa Namun kasih sayang tidak pernah hilang kepada siapapun Jadi ada rambu-rambu, ada batasan-batasannya Dan ini yang perlu kita perdalam Kalau salah satu contoh Kasih sayang, misalkan ya Rambu-rambunya Yang tidak, misalkan tidak mengorbankan akidah Itu contoh Kasih sayang yang tidak mengorbankan akidah Berarti harus ngerti akidah itu apa Sehingga kasih sayang yang dipraktikan itu mengerti batasan-batasan yang ada di dalam akidah Itu Islam Ada pun di luar Islam Di luar Islam Allah ma'ala kita belum Belum meneliti secara satu persatu Tapi yang jelas Menurut ayat-ayat Al-Quran Walaupun itu asalnya adalah agama samawi Agama samawi artinya Dibawa juga oleh para nabi Tapi disitu banyak tahrif Tahrif itu Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran Semua itu Keberadaannya Kalau sekarang itu sudah dipalsukan Dipalsukan dalam arti ditambah Dikurangi Jadi tidak ada yang sempurna Umpama mengusung Konsep kasih sayang Berdasarkan agama mereka Berarti bisa dipastikan Menurut Al-Quran Menurut firman Allah Itu sudah kasih sayang yang tidak urdi lagi Tidak-tidak Karena kitab yang mereka jadikan Berujukan Itu sudah bercampur dengan Akal pikiran manusia Ataupun hal-hal Kedustaan manusia Sudah masuk dalam Kitab tersebut Itu perbedaan secara umum Terima kasih telah menonton!